Pasca heboh pemberitaan soal Atala Riksyah yang mengeluhkan izin dari Saniyamarwah untuk membawa anak-anak mereka pergi umroh, kini masalah tersebut pun kembali meluas. Ya, setelah hal itu terjadi, Saniyamarwah yang awalnya tak berbicara banyak soal masalah tersebut, akhirnya angkat bicara perihal namanya yang terus disudutkan oleh sang mantan suami. Melalui akun Instagramnya, Saniyamarwah yang merasa menjadi korban penggiringan opini dari pihak Atala Riksyah pun turut menumpahkan kekecewaannya yang terlihat dalam beberapa postingan di akun Instagramnya. Sontak saja, hal itu pun langsung menjadi perhatian yang sangat serius bagi kuasa hukum Saniyamarwah yang akhirnya ikut angkat bicara soal kejadian yang menimpa kliennya itu. Lantas, seperti apa pihak Saniyamarwah menyikapi sikap Atala Riksyah tersebut? Benarkah Saniyamarwah akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Kalau sayang nengok statusnya terus terang tambah sedih lagi, artinya dia sangat-sangat campur aduk ya perasaannya. Dia meraksa dizolimin, dia merasa dia kangen sama anaknya, dia harus membahagiakan anaknya, tapi di satu pihak dia diinjak-injak sama si Arik. Di satu pihak dia nggak dapat haknya selama tujuh tahun, dia nggak dihargain sebagai manusia, dia hanya dimintain tanda tangannya saja. Ketika dia ingin ketemu di timer, ya itu kan terus terang keji ya. Makanya saya pikir dia berstatus itu mungkin dia benar-benar sudah buntu itu. Makanya saya selalu kasih support ke Saniyamarwah, saya bilang, Wak, lu zikir, lu berdoa, siapa tahu Allah. Kan Allah itu kan maham membalik-balikkan hati. Jadi siapa tahu dapat hidayah itu lawannya, dikasih tahu mana yang benar ya kan, karena kenapa anak-anak itu kan masa kecilnya itu sebentar. Harusnya dia bareng-bareng di asuhnya kan, supaya jadi tumbuh kembang, jadi manusia yang matang dan dewasa sesuai dengan orang tuanya. Makanya kalau di sini kayak broken home begini, cuma salah satu pihak saja yang mengasuh, takutnya ada kekosongan di sikis dari anak-anak itu. Mungkin dia punya pemikiran lain, kenapa dia tidak memberikan itu, saya nggak tahu. Yang penasaran buat kami itu, kenapa sampai punya pemikiran anak-anak, nggak boleh punya paspot apa. Yang tanda-tanyaannya, apa gara-gara anak-anak di saya, keikhlasannya, nyangkut ke anak-anak di saya, atau bagaimana ya. Itu ya nasibnya anak-anak saya, nasibnya anak-anak saya. Baiknya yang kalau mengajak umroh itu, saniya marwah dulu, karena kan dia punya hak, kan begitu. Kok ini, apa namanya, nyelonong boy aja dengan sangat egois ya, dia udah nggak punya hak asuh, Dia coba mendikte, dia menjelek-jelekkan klien saya, sehingga anak-anak itu takut dengan klien saya. Saya pikir ini udah keterlaluan ini, yang kali ini gitu loh. Mungkin karena dia ingin memasakkan, ya anak itu mesti berangkat dengan endorsanya dia, sehingga hal ini terjadi begitu. Padahal yang punya hak itu adalah saniya marwah, ibunya. Nah, di lain pihak, paspor ini diantisipasi sama klien saya, supaya ya takutnya ini anak dibawa ke luar negeri nggak balik lagi. Iya kan? Itu yang sebetulnya memang jadi pertimbangan utama, karena untuk bertemu aja, walaupun klien saya sudah berhak dari tujuh tahun yang lalu, dari 2016, untuk mengasuh anak-anak ini dari putusan mahkamah agung, sampai detik ini aja untuk ketemu aja itu masih diatur, harus di sekolahan. Bisa dibayangkan, dia cuma ketemu di sekolahan, waktunya terbatas, nggak bisa kangen-kangenan. Dan ada juga orang yang dengan santanya berkomentar seenak jidatnya, kalau kangen-kangenan itu cuma 5 menit, 10 menit aja. Bisa, tolong dong, jangan komentar yang nggak punya hati begitu. Pasti next season akan mencatat itu. Kita harus mengajarkan sesuatu hal yang benar dan baik dan mulia. Karena kalau dalam perkara domestik loh, anak-anak itu selalu jadi korban. Karena kenapa? Dipikirnya anak-anak itu adalah halat untuk bargaining, untuk memenangkan sesuatu. Bukan, anak-anak itu adalah harta dari kedua belah pihak. Dan itu harus dihargai aturannya, bahwa yang berhak itu yang dibawa umur adalah ibunya. Itu, aturannya begitu. Anak-anak pun sudah diracunin bahwa sebetulnya ibunya yang paling jahat sedunia. Makanya saya pikir agak sulit, kecuali negara ini bisa turun dan menengahi dan membereskan masalah ini. Yang kami sesalkan lagi, di dalam penegakan hukum soal hak asuh ini, pasal 330 ayat 1 KUHP, sudah kami tanya kemana-mana ya, kepolisian, kejaksaan, sama pengadilan, pasal itu mandul kalau untuk menegakkan hak asuh. Apalagi ada pernyataan KPAI dan TP2, yang dia bilang katanya, kalau bapak kandung atau ibu kandung yang tidak memegang hak asuh, boleh juga mengasuh anak itu. Karena intinya kalau mengasuh itu harus dua-duanya. Nah, tapi ketika ada permasalahan yang model yang kayak Sania Marwa begini, mereka diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Sampai tujuh tahun, ya dari 2016 ya, biar netizen tahu, kelakuannya masih sama. Sekeji itu. Dan dengan angkuhnya, menyampaikan bahwa klien saya adalah penjahatnya, dan dia seolah-olah bahwa korbannya ini anak-anak, karena nggak dikasih paspor, nggak boleh berangkat ke luar negeri, nggak boleh diajak liburan, ya kan, ya narasinya dibikin sedemikian. Konflik berkepanjangan yang terjadi antara Sania Marwa dengan Atalarik diketahui berawal dari permasalahan hak asuh anak yang akhirnya dimenangkan oleh Sania secara resmi di pengadilan agama Cibinong pada beberapa waktu lalu. Meski telah memenangkan hak asuh, bertemu dengan anaknya pun ternyata sangat sulit bagi Sania Marwa yang merasa seperti dihalang-halangi jika ingin bertemu dengan kedua anaknya. Lantas, benarkah ada upaya tidak patut hukum dari Atalarik demi bisa mendapatkan hak asuh anak yang seharusnya dipegang Sania? Dan seperti apa pula upaya hukum yang terus ditempuh Sania dan pihak kuasa hukumnya atas hal tersebut? Tindakan apa ya? Tidak tahu nih dari, kalau masalah tindakan secara hukum yang paham kan ajar ngeri dan man. Kalau sayang, tidak bisa bikin apa-apa karena saya juga tidak memerlukan apa-apa. Yang memerlukan itu anak-anak. Ini hubungan ibu sama anak-anak saja dulu. Dari segala kendalanya, dengan segala situasinya. Bukan dipikir dia saja yang, saya yang enak atau dia yang enak, dia yang merasa tidak enak atau ada pihak kami yang tidak enak. Anak-anak yang harus dipikirkan enak, tidak enaknya anak-anak. Yang dipikirkan itu harus enak, tidak enaknya anak-anak. Kita tidak pernah tahu. Namanya anak-anak belum cukup umur untuk bercurhat yang sedemikian rupa sehingga mungkin dia bisa meluapkan isi hati dan pikiran yang sesuai dengan keadaan yang ada. Mungkin dia masih banyak bengong, banyak e-e-e tergantung orang tuanya atau bagaimana. Itu saja saya lihat. Ya, kembali lagi. Saya tidak bisa bikin apa-apa. Dari pihak saya, saya pasrah saja buat anak-anak. Mudah-mudahan janji dia didengar sama yang maha kuasa. Khususnya pasti. Dan kepada anak-anaknya sendiri. Ya, bisa jadi. Tapi karena hasil ini kan sudah jelas. Ya kan, sudah jelas. Bukan Mas Atalarik ini tidak membolehkan ibunya juga untuk ketemu anak. Kan begitu. Ini perlu saya luruskan. Boleh ketemu, silakan. Ya kan. Jadi yang perlu dijaga adalah jangan sampai fisikis anak ini terganggu. Itu saja kan. Jadi kalau fisikis anak ini terganggu kan tidak baik untuk kedua paham. Baik untuk bapak, baik untuk orang tua dan anak. Sekarang yang paling penting di mana anak itu nyaman. Itu saja yang kita pikirkan kan. Jadi hasil secara hukum ya. Nah, tapi secara fisik sama bapaknya. Ya sudah. Mungkin anak nyamannya sama bapaknya. Mungkin bapaknya juga tidak memperkaru anaknya. Aduh ke saya. Saya rasa nggak mungkin Mas Atalarik demikian. Ya kan. Tentu anak hampir 12 tahun ya. Udah di 10 tahun. Nah, 10 tahun. Kan nanti 2-12 tahun kan udah cerdas. Dia udah bisa berpikir secara luas. Kemana dia harus berjalan. Kan dia tetap anaknya kan ketemu ibunya kan nggak ada bedanya di sekolah. Tetap memberi kasih sayang kan. Tetap sehel, tetap ketemu. Tetap saya yakin walaupun kita nggak nampak secara fisik ketemu di sekolah. Tapi cepik-cepik ya pasti ada dong. Ya kan. Pasti ada dong ketemu di sekolah. Rindu kangen itu kan bukan semestinya 24 jam. Kadang-kadang yang ketemu anak 10 menit, 15 menit rindu kangen udah selesai kan. Ya, jadi Alhamdulillah kemarin bapaknya sudah memberikan izin untuk aku bisa ketemu anak di sekolah. Jadi mulai sekarang udah mulai bisa ketemu di sekolah yang aku sangat syukuri ya. Aku berdoa sekali semoga ini menjadi satu titik awal yang baik. Bisa menjadi titik damai juga. Karena walaupun belum bisa lama di sekolah karena cuma bisa pas jadi istirahat. Tapi itu menjadi waktu yang sangat berarti buat aku. Dan semoga juga itu bisa berarti untuk kedua anakku. Semoga juga di waktu yang terbatas itu tetap anakku bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Dan aku berterima kasih sekali untuk bapaknya anak-anak. Kemarin juga sudah memberikan statement di media yang bilang kalau beliau sudah memberikan izin untuk ibunya ketemu dengan anak-anaknya di sekolah. Jadi sekarang aku mau menyampaikan rasa syukur aku dan rasa terima kasih juga kepada bapaknya anak-anak. Dari aku 100% aku cuma mau kedamaian. Cuma mau yang terbaik dan kebahagiaan untuk kedua anakku. Dan aku berdoa semoga di 2023 ada titik tenanglah ya. Semuanya baik dan semuanya damai-damai. Menurut saya, sekali lagi saya sering mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan paspor publik Indonesia kan. Nah sekali lagi juga saya menyampaikan bahwa anak di bawah umur kan pasti harus mendapatkan izin dari kedua belak pihak terhadap orang tua kan. Nah itu, ini kasihan kalau seandainya anaknya ingin menunaikan ibadah umroh terus ada hambatan dari orang tua. Ini sangat kita sayangkan selaku baik itu ibu, baik itu bapak. Ya kan begitu. Di mana naluri seorang ibu, di mana naluri seorang bapak. Anak berkeinginan ke tanah suci terus terhambat ya oleh paspor kan. Apalagi insya Allah kan si anak ini di bulan November itu ingin menunaikan ibadah umroh sama bapaknya kedua anak ini. Nah ini menjadi suatu, saya selalu bermohon kepada ibu-ibunya untuk segeralah membuka hatinya, ya kan. membuka hatinya untuk bisa mentanatangin izin, izin ke kedua, apa, izin dari ibu-ibunya. Itu aja yang kami inginkan. Ini yang mudah-mudahan doanya kekabul ya.